yang hadir, kemudian Bapak-Ibu para dosen di lingkungan Pakultas Hukum Repita Sumatera Utara Soalnya Mr. Boko, I will speak in Bahasa Indonesia Boleh Pak Pertama kali kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa kita bisa berkumpulsi yang ini membicarakan, mendengarkan sesuatu yang sangat penting bagi kita semua dan bagi our student yaitu proses pembelajaran dengan menggunakan PBL Problem Based Learning Selamat bertemu kembali Prof. Boko Vernhout setelah kemarin kita bertemu di Masri di Belanda saya dengan beberapa tim sudah bertemu dan berdiskusi panjang melakukan banyak pembicaraan dan berdiskusi dengan Prof. Boko Vernhout dan syukur ya kita berterima kasih Prof. Boko dari Maastricht European Private Law Institute di Belanda bersedia memberikan pengetahuannya melakukan sharing informasi kepada kita semua tentang implementasi Project Based Learning yang mungkin akan kita juga gunakan di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Bapak Ibu Bapak Ibu sekalian Prof. Boko yang kami hormati program ini penting bagi kita terutama sebagai langkah konkret kita untuk mempersiapkan langkah-langkah menuju akreditasi internasional dan saat ini juga kita sedang proses memperbaharui kurikulum Fakultas Hukum kita untuk menuju kurikulum berbasis outcome based education selama ini mungkin metode pembelajaran yang banyak kita lakukan adalah metode pembelajaran berbasis ceramah atau berbasis kuliah tatap muka dan setelah kita berkunjung ke berbagai fakultas hukum di Belanda kemarin kita ke VEI Universitet kita ke Leiden kita bertemu dengan Pak Voke di Maastricht ternyata kita melihat bahwa salah satu metode ajar yang populer diterapkan terutama di tempatnya Prof. Voke itu adalah BBL Problem Based Learning dan kita diberikan kehormatan kemarin untuk mengikuti kuliah dari berbagai dosen di ruang-ruang tutorial dengan metode PBL Tentu hal ini sesuatu yang relatif baru bagi kita di fakultas hukum sehingga kita perlu mendapatkan pengetahuan pencerahan pemahaman yang sama bagaimana PBL itu dilaksanakan dan bagaimana implementasinya Tentu Pak Prof. Voke punya pengalaman dan pengetahuan yang cukup untuk memberikan kepada kita pemahaman sehingga nanti setelah itu kita bisa berdiskusi lebih lanjut diantara kita terutama bagaimana kita menerapkan PBL ini dalam kurikulum kita dan kemudian nanti sekitar di bulan November kita juga akan kedatangan Associate Prof. Dr. Sasa yang juga akan kita ajak berdiskusi tentang kurikulum dan berbagai hal tentang proses pembelajaran Prof. Voke ada empat ada empat problem yang kami hadapi secara umum di Universitas Sumatera Utara dalam upaya kami melakukan perbaikan-perbaikan untuk mencapai international recognition antara lain dari yang empat itu adalah ini menurut hasil monitoring dan evaluasi kita di tingkat universitas yang pertama itu adalah mengenai learning proses yang kedua mengenai learning method yang ketiga mengenai kurikulum yang keempat tentunya mengenai infrastruktur kita sudah melihat di Masrik infrastrukturnya luar biasa ya kelas-kelas kecil kelas-kelas tutorial itu sangat dominan dipergunakan untuk mengembangkan bahan ajar kemudian untuk mengembangkan daya intelektualitas mahasiswa nah tentu hari ini kita berbicara mengenai learning method yaitu salah satunya adalah problem based learning jadi untuk kita maknai bersama PBL yang kita maksud dalam pertemuan ini adalah problem based learning bukan project based learning karena kemarin diskusi dengan Profesor Foke dia bilang ah kalau project based learning itu kurang pas bagi saya kan kita kira-kira orang pergi ke mahasiswa pergi ke suatu project kemudian itu kurang pembelajarannya tapi setelah kita lihat dengan problem based learning kemarin di kelas kita melihat bahwa kelas itu sangat hidup kemudian diskusi interaktif debatingnya terjadi mahasiswa mengembangkan dirinya sendiri karakter mahasiswa muncul banyak hal yang positif dari hal ini oleh kena itu mari nanti sama-sama kita dengar sama-sama kita cermati dan kita diskusikan bagaimana problem based learning ini dijalankan mungkin juga Profesor Foke akan menjelaskan kepada kita pengalaman pengalaman berbagai fakultas hukum terkemuka di Indonesia menjalankan program ini kemarin kita sudah diberikan videonya oleh Profesor Foke dan kita lihat bagaimana proyek ini berjalan sistem pembelajaran ini dipraktikan di dalam kelas di fakultas-fakultas hukum terkemuka di Indonesia ada unair ya Profesor Foke air langga yang mungkin menerapkan pola yang semacam ini kalau saya tidak salah tangkap kemarin itu saja mungkin untuk mempersingkat waktu kita kita berikan kesempatan kepada Profesor Foke untuk memberikan materinya Profesor Foke ini berbahasa Inggris bisa Belanda bisa dan sangat paham berbahasa Indonesia jadi kita bisa berdiskusi dengan akrab pada beliau saudara-saudara para kolega sekalian bisa bertanya berdiskusi mau dalam bahasa Inggris mau dalam bahasa Indonesia saya kira Profesor Foke akan bisa menjawab kita semua terima kasih selamat siang salam sejahtera salam sehat buat kita semua terima kasih Pak terima kasih terima kasih terima kasih speech and official opening our public lectures today so before we begin I have a few housekeeping notes if you have any question to for the our speaker please use the chat future in the zoom please type them into the question box in our zoom and if you are not asking a question please yourself mute during the live questions as we know now let's start our activity as we know that PBL or problem-based learning allows you to explore both the legal issue as well as the broader contextual and theoretical theoretical issue this include questions surrounding the proper role of law in regulating companies and in commerce with problem-based learning you will have to undertake research into area of law that are new to you and discuss your research with other students through the problem-based learning process you will develop many essential skills which are covered by many modern professions inside and in the Oshaku so we need experts from the Maastricht University to explain how the implementation problem-based learning first of all might I briefly introduce to our your speak our speakers for and how it has more than 30 years experience as a lawyer experience from the practicing as an attorney at law and a full-time judge in the Dutch district court by residence to being appointed as an associate professor in faculty of law of Maastricht University he is a specialist in alimony maintenance cases and a civil procedure when hot was a coordinator the skill training program of law student and um as such he developed separate courses in legal skills like additional skills like additional skills writing skills writing skills research skills and communication skills uh he led a new competition for Dutch speaking law students from all the world of the world in August uh 2023 he had to retire for the faculty of law he reached the statutory retirement age but he was appointed the same time as the coordinator of some moving competition and a double degree program with indonesian university no eminorated so here's the brief our speakers uh cb curriculum pt now let's start uh uh our first spot a speaker mr focus the screen is yours terima kasih bu terimakasih paktikan selamat siang bapak dan ibu saya sangat diamati oleh undangan untuk memberikan penjelasan tentang eh metode pbn pbl dan saya setahu saya eh anda belum tahu tentang pbl karena itu presentasi ini eh akan berfokus kepada inti pbl bagaimana caranya apa pbl supaya anda mungkin di eh di presentasi lanjutan di eh presentasi lain bisa memahami bagaimana menerapkan ya tetapi eh eh tida mungkin untuk menerapkan ya kalau tida anda tida tau tentang pbl saya akan membagi layar saya saya ada presentasi eh saya harap anda melihatnya presentasi tentang pengantar pbl eh konteksnya ada eh de persyaratan metode pembelajaran dari kementerai kementerian pendidikan anda eh metode harus diubah supaya mahasiswa tidak lagi ada cerama ada cerama tetapi tidak cerama saja tidak semata-mata cerama tetapi juga metode pembelajaran yang begitu mahasiswa berperan dan semuanya di diambil dari iku dua dua ribu dua satu mahasiswa berperan sebagai protokol yang berusaha untuk menerapkan sebuah kasus mahasiswa kedua melakukan analisis terhadap kasus untuk membangun rekomendasi solusi dibantu dengan diskusie kelompok untuk menguji dan mengembangkan rancangan solusi dan kelas ketiga berdiskusie secara aktif dengan mayoritas dari percaya pandil lakukan oleh mahasiswa bukan oleh docent dosen hanya memfacilitasi dengan cara menghargakan diskusie memberikan pertanyaan dan observasi itu gambaran dari metode pbl metode pbl mau semuanya ketiga nya mahasiswa berperan sebagai mereka prokakonis mereka melakukan analisis dan berdiskusi secara aktif pak dekan sudah bilang di fakultas saya ada sarana prasarana dan cocok untuk pbl karena pbl tidak mungkin kalau kelompoknya terlalu besar peluk kelompok kecil di ruangan kelas yang tidak terlalu besar dengan sarana dan prasarana seperti whiteboard dan dan memang juga apa namanya di bahasa Indonesia di BIMAR BIMAR untuk memproyeksi informasi pada dinding begitu ada persyaratan ruangan kelas kalau kelompok terlalu besar anda harus membagikan kelompok ke kelompok tidak lebih besar dari 10 orang mungkin 15 orang tetapi lebih baik kalau tidak lebih besar dari 10 perserta didik anda harus menemukan untuk setiap kelompok kecil tempat yang cocok buat kelompok masing-masing buat kelompok masing-masing karena mungkin ada empat kelompok yang dari kelompok besar yang membuat kelompok besar dengan empat puluh mahasiswa anda harus memastikan semua mahasiswa bisa membuat catatan juga peluk catatan supaya BBL berjalan dengan baik mereka mungkin pakai laptop atau penna dan ketas tidak pernah HP tidak pernah ponsel di fakultas saya ponselnya di larang selama ada pertemuan kelompok pendidikan di larang tutorials di tutorials tidak ada selpon ponsel dan saya kira itu sesuatu yang bisa yang harus juga diatur di setiap fakultas di Indonesia saya juga berikan whiteboard kepada setiap kelompok buat notulis saya akan bilang tentang kepentingan notulis untuk BBL lebih baik kelompok suara kecil di ruang kelas dengan segala fasilitasnya itu masih lebih baik tetapi mungkin tidak mungkin di keadaan di Indonesia di sini intinya cara BBL bagaimana cara BBL pada intinya ada empat langkah tahap yang harus dibedakan semuanya memulai dengan masalah atau soal itu naskah, itu gambaran, cerita dari kenyataan tidak cerita tentang hukum atau tentang bekara yang diputuskan oleh pengadilan tetapi cerita dari kenyataan dan mahasiswa di kelompok kecil yang menerapkan BBL harus menemukan persoalan yang muncul dari masalah sendiri itu terserah kepada mahasiswa mereka harus menemukan persoalan bukan dosennya mereka harus menemukan persoalan dan setelah itu ada brainstorming atau analisa mereka harus tanya apa yang kami tahu tentang persoalan ini dan begitu mereka akan menghidupkan pengetahuan yang sudah ada karena kalau ada dosen yang menulis skenario atau kasus semuanya sama skenario, kasus, cerita semuanya sama kalau ada dosen yang menulis yang menulis skenario dia menulisnya begitu mahasiswa yang membahas skenario itu mereka dipaksa untuk memikir apa mereka sudah tahu tentang bidang hukum yang disempunyi di dalam skenario dan dari itu mereka harus merumuskan tujuan pembelajaran karena biasanya mereka tidak bisa menemukan pecahan persoalan itu karena itu tujuan pembelajaran menjadi pedoman untuk mahasiswa untuk belajar lebih dalam mereka akan itu tahap ketika mereka akan belajar mandiri mereka akan membelajari bahan bacaan dan cari informasi tambahan supaya mereka bisa mereka akan memikirkan tujuan pembelajaran dan kalau ada jawaban mereka harus merumuskan jawaban atas tujuan pembelajaran di tahap keempat mahasiswa itu pertemuan kedua mahasiswa akan menukar informasi apakah masalahnya terpecahan atau tidak masing-masing anggota kolompok memahami topik ini dan kalau begitu mereka bisa membahas skenario lain itu caranya disini ada contoh skenario contoh skenario sepeda motor skenario bisa begini dengan, saya akan membacanya dengan pinjaman dari bank Edo membeli sebuah sepeda motor baru masih ada 8 juta rupiah yang harus dibayarkan selasa lalu habis kuliah Edo mengendarai di sisi kiri jalan sebuah bis dari arah yang berlawanan harus menghindari sebuah becak dan mengarah ke tengah di mana Edo sedang mengendarai Edo tidak bisa menghindar dan hasilnya sangat mengenaskan meskipun dia tidak mengalami luka yang parah sepeda motornya benar-benar rusak bagi yang depan bis akar penyok dan sekarang Edo dalam masalah dia tidak mempunyai sepeda motor untuk pergi ke kampus terlebih lagi dia tidak memakai helm jadi mungkin dia akan terkena denda belum lagi masalah pinjaman yang telah menjadi sia-sia karena tidak ada sepeda motor lagi itu skenario dari kenyataan tidak ada itu sesuatu yang sangat penting tidak ada pertanyaan karena di PBL pertanyaan persoalan harus dirumuskan oleh mahasiswa sendiri dan juga di skenario ini ada kemungkinan untuk menentukan banyak persoalan banyak persoalan tentang hukum pidana hukum pidata perdata dan semua nya hukum lalu lintas juga dia tidak pakai helm mungkin telalu banyak terkantum mata kulia nya sebagai contoh kalau skenario ini digunakan di mata kulia pengantar hukum sangat baik karena begitu mahasiswa akan belajar bahwa ada banyak bidang hukum yang bisa yang bisa relevan untuk satu skenario satu kasus saja kalau mata kulia lain seperti mata kulia di bidang hukum hukum perdata skenario ini tidak bisa digunakan karena ada banyak tentang sebuah kentu banyak tentang hukum pidana yang tidak relevan itu menuntukan bahwa pengarant skenario dia haru selalu memikir apa mahasiswa akan melakukan kalau mereka membahas skenario ini dan apakah yang mereka akan melakukan relevan untuk mata kulia saya begitu pengarang skenario dia memaksa mendorong dia tidak memaksa tetapi mendorong mahasiswa ke arah yang dia mau itu itu cara memikir yang tidak sama dengan cara memikir tradisional cara memikir tradisional adalah ada bahan bacaan dan saya akan memberikan cerama kuliah untuk menjelaskan semuanya kepada mahasiswa di PBL arahnya arahnya ke arah melawan semuanya memulai dengan skenario dan dari skenario dosen dia menyusul dia menyusul modulnya dari skenario ke skenario dia membayangkan apa yang akan terjadi di pertemuan mahasiswa dan apa yang mereka akan merumuskan sebagai persoalan dan kalau itu bagian dari rencana dengan mata kuliahnya semuanya baik kalau tidak dia harus menulis skenario yang lain atau mencabut sesuatu dari skenario atau menambahkan sesuatu ke skenario itu ide PBL mahasiswa di sisi lain mereka tidak berhak untuk membahas persoalan sembarangan secara anarchistis mereka harus mematuhi metode metode tujuh langkah ini metode tujuh langkah dengan perubahan kecil langkah pertama untuk mahasiswa selalu ada memahami kasus ada kata-kata kelap ada yang tidak jelas langkah ini sangat penting karena begitu kelompok yang akan membahas skenario setuju dengan artinya kalau mereka tidak setuju tentang makna arti skenario pembahasan tidak lansiar atau tetap pada inti skenario dari langkah pertama mereka ke langkah kedua yang ini yang yang menentukan dan merumuskan persoalan persoalan di bahasa Inggris find and define the issues find and define the issues seperti saya sudah tadi menjampai kam mahasiswa harus merumuskan persoalan persoalan mereka didorong oleh docent tetapi mereka masih masih punya kebebasan kebebasan yang tidak yang terbatas tetapi ada kebebasan jadi kalau persoalan personen dirumuskan kelompok harus membahas persoalan tersebut menurut urutan yang ditentukan oleh pemimpin diskusy itu disebutkan brainstorm setiap anggota kelompok harus membrikan masukkan kepada persoalan masing-masing apa yang dia pikir tentang pecahan tentang dimensinya tentang kepentingan dan sebagainya tidak ada systeem di brainstorm ada masukkan saja tidak ada yang bodo tidak ada yang pintar semua nya apakah bodo atau pintar akan ditentukan di langkah ke empat di langkah ke empat di lampok akan men analisa persoalan demi persoalan secara systematis dan memetakanya sejauh mungkin di bahasa inggris dealing systematically with all issues and ideas and find a solution if possible so dari brainstorm di brainstorm tidak ada system tetapi di langkah keempat ada analisa secara systematis supaya kolompok bisa memetakkan kasus kalau mungkin tetapi sering karena mereka mahasiswa mereka tidak bisa mereka perlu sumber mungkin sumber dan masukkan bisa di dibrikan oleh docent di langkah empat kelima kolompok akan bertanya kepada docent apakah ada yang salah auto kurang lengkak dan pada pada moment itu pada waktu itu pada saat itu docent akan memutuskan apa dia mau mungkin dia mau pembahasan terlalu singkat dan harus terlalu pendek dan harus di lengkapi itu mungkin membahasnya sedikit lagi mungkin dia kira kira jahwapan yang di berikan oleh kolompok tidak bagus saya akan berikan jawaban yang korek Tidak bisa, itu semuanya terserah dia. Tetapi, yang menurut idei PBL adalah bahwa docent akan bilang kepada Kalompok Anda harus ke perpustakaan, ke internet, ke sumber seperti jurisprudensi atau mungkin juga perundang-undangan supaya Anda menemukan informasi yang lebih baik untuk menemukan perjalanan ini. Kalau begitu, maka saya, langkah, 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 ketujuh, maka saya bisa memutuskan, maka saya bisa diastruksi kan oleh docent untuk menerima kasih beberapa pertanyaan sendiri di rumah. Pertanyaan itu disebut di methode PBL tujuham pembelajaran. Mereka mempelajari-nya sendiri di rumah dan melapokan di temuan berikutnya. Itu idei dan methode PBL. Dan methode itu menurut saya suci. Tidak ada kemungkinan untuk menerapkan metode lain. Karena kami tahu dari pengalaman kami di Maastricht, bahwa methode lain tidak berjalan dengan baik. Kalau methode lain di joba, Kalompok mengalami kesulitan untuk menemukan informasi yang korek dan yang tepat. Dan methode PBL tujuh langkah. Dan itu menurut ikutuju. Maha siswa melakukan analisa terhadap kasus untuk menerima kasih untuk menerima kasih solusi. Di bandu dengan diskusi ke Lompok untuk menerima kasih dan menerima kasih solusi. Mereka karena awalnya ada diskusi di tahap ke satu sampai ke empat. Dan setelah itu kemudian ada kesimpulan atau penelitian langsung di tahap ke lima sampai dengan ke tujuh. Di kalompok ada beberapa peran, di kalompok kecil. Ada empat peran yang bisa dibedakan. Yang patah ada angkota. Angkota mahasiswa. Peran-nya ada la... Yang patah ada menyampaikan pendapat, men clarifikasi, tetapi duka, menyangkal, menberikan argumentasi. Melawan argumentasi dari angkota ke Lompok lain. Mereka awalnya harus menentukan rumus sama salah dan tujuhan perbelajaran. Dan mereka juga harus menemukan jawaban atas persoalan tahap kedua. Itu peran dan tugas ke Lompok secara lengkap. Kelompok komplit. Tidak tugas dari mahasiswa perseorangan, tetapi petugas kelompok. Juga ada orang yang terpenting di kelompok PBL, yaitu pemimpin diskusi. Kami akan membahas tentang pemimpin diskusi lebih lanjut. Tetapi di sini kami bisa memastikan bahwa dia harus menentukan agenda dan mengatur jalannya diskusi. Siapa yang menyampaikan pendapat, mendorong anggota yang diang, yang tidak bilang apapun, dan mengatur waktu. Juga di fisi saya, di fisi saya perlu notulis. Perlu notulis selama tahap kedua dan tahap ketika. Kerana mungkin notulis ini, itu dia mencatat proses diskusi. Pendapat poin poin penting, secara singkat dengan kata kunci pada whiteboard. Dan dia menbuat, dan menbaca kan kesimpulan sementara dari diskusi. Juga ada tutor, tetapi tutor bukan orang terpenting di kelompok PBL. Dia punya peran subsidiya saja. Karena dia adalah fasilitator, seperti di, seperti juga di cantum di IKU 7. Dia fasilitator saja. Dia membagi tugas dalam kelompok, dia mengamati, karena dia bertanggung jawab atas adanya notulis dan adanya pemimpin diskusi. Itu tugas, itu tugas tutor. Dia mengamati proses pembelajaran tanpa intervensi kalau tidak perlu. Karena itu dia facilitator. Dan dia juga, dia juga harus mengklarifikasikan masalah dan menunjukkan pembelajaran jika perlu. Ita terserah, terserah tutor. Apakah perlu atau tidak. Itu sesuatu yang sulit juga untuk tutor, karena di PBL, tanpa jawaban, tentang caranya, tentang proses pembelajaran, dan krimeran kepada mahasiswa dan bukan kepada tutor. Mengapa notulis? Di tahap kedua, tahap kedua adalah define and find the issues, menemukan persoalan, ada banyak yang akan diusukan oleh anggota kelompok. Terlalu banyak untuk mengingat, ya. Karena itu, ada notulis yang mencatat semuanya, yang akan diusukan oleh anggota kelompok melihat apayang akan dibahas. Supaya mengingat mengingat. Sepaya contoh ada betanya ansapetit. At what age I have the right to make a will? Who has to pay for the damages? Is the police allowed to do this or that? What is the time frame for? Does she have an obligation to? May I put us on the bus be followed by another daquan? May I put us on the bus by another daquan? Apa siapa mengapa bagamana? Ada banyak, dan kalau ada notulis yang mencatatnya, setiap anggota kelompok bisa menyusul apa yang terjadi di kelompok. Tanpa harus mencatat sendiri. Karena itu, tokas notulis adalah di tahap kedua dan tahap ketiga, mencatat persoalan yang di usul oleh anggota kelompok. Dia harus mematuhi instruksi dari pemimpin diskusii. Karena pemimpin diskusii dia seperti bos di kelompok PBL. Dia bisa membrikan instruksi kepada anggota kelompok lain. Dia juga harus, sinutulis, juga harus menhubungkan penyataan dengan persoalan. Karena ada penyataan di brainstorm yang datang dari anggota kelompok, yang berhubung dengan persoalan tertentu, yang notulis dia akan membuat hubungan antara kedua, supaya setiap anggota kelompok melihat apa yang dibilang oleh anggota kelompok. Notulis tidak boleh membedakan antara pintar dan bodoh. Karena di brainstorm tidak ada pintar atau bodoh. Setiap masukkan bisa menjadi berharka. Bisa berharka. Dia tahap keempat, kelompok akan memutuskan apakah ada masukkan yang tidak relevan. Tetapi itu dilankah keempat saja. Tentu saja, notulis harus menulis secara jelas, sehingga bisa dibaca oleh anggota kelompok. Dan karena terbahasan akan sangat cepat, dia harus menggunakan kata kunci saja. Tidak perlu untuk menulis kalimat yang utuh. Oke. Tukas paling sulit. Di kelompok PBL adalah perang pemimpin diskusi. Karena pemimpin diskusi, dia harus melakukan banyak hal. Dia harus menentukan jadwal diskusi. Dia harus menentukan ke tempatan waktu. Dia harus menerima kasih sempatan kepada setiap anggota kelompok untuk berparticipasi. Dia harus menjimpukan hasil diskusi pada waktu yang tepat. Dia harus menedifikasi kesalahpamahandalon kelompok. Dia harus menentukan perilaku pada kelompok yang menjulitkan, dan menoreksi nya. Dia tidak boleh menbrikant pendapat pribadi. Dia berkwasa, kekuasanya telah lebih besar. Dan kalau pemimpin diskusi, dia harus menentukan pendapatnya. Mungkin, anggota lain kelompok, mereka kira itu pendapat yang korek. Dia tidak boleh. Dia tidak boleh menemukan pendapatkan kelompok. Atau diskusi. Dia juga facilitator seperti sebagi ketua. Tetapi dia boleh memberikan giliran pada anggota kelompok masing-masing. Itu sesuatu yang adakalanya mutlak perlu, perlu supaya ada pembahasan. Terutama di Indonesia, banyak mahasiswa sedikit malu atau sangat malu untuk bicara awalnya. Dan untuk mengstimulasi pembahasan, dia bisa memberikan giliran pada anggota kelompok. Supaya PBL berjalan dengan baik, perlu pelatihan. Atau latihan. Saya tidak tahu. Perlu latihan. Mahasiswa perlu pelatihan untuk mengerti bagaimana berperan sebagai anggota, notulis, atau pemimpin diskusi di PBL. Mahasiswa juga dosen. Tetapi itu sesuatu yang lain. Yang tidak dibahas di diskusi, di presentasi ini. Terutama pemimpin diskusi, dia harus mengetahui tanggung jawabnya dan dia harus dibantu supaya dia melaksanakan tugasnya sebaik mungkin. Karena itu, di sini, terlebih dahulu, di sini ada peran tugas pemimpin diskusi dalam tiga kata kunci. Kata kunci itu adalah efisiensi, kelengkapan, kejelasan. Efisiensi supaya kelompok bekerja di waktu, menggunakan waktu yang singkat. Kelengkapan supaya tidak ada persoalan yang datang dari tahap kedua yang tidak dibahas. Dan kejelasan supaya tidak ada kesalahan di kelompok PBL. Supaya angkota kelompok saling menerti. Untuk untuk menbantu untuk menbantu pemimpin diskusi, di fakultas saya ada pelatihan, dan kami memberikan presentasi seperti yang ini supaya dia bisa menentukan type-type perserta didik. Karena di PBL selalu ada perserta dengan ciri-ciri khusus. Dan perserta itu mungkin mungkin kelompok manfaat dari perserta itu, tetapi mungkin tidak. Dan mungkin ada sesuatu yang harus dilakukan oleh pemimpin diskusi. Saya akan menunjukkan kepada Anda beberapa perserta didik, beberapa type-type perserta didik, dengan pertanyaan untuk Anda sebagai perserta dari presentasi ini, bagaimana pemimpin diskusi harus menanggapi masing-masing tipe perserta didik. Apa yang harus, yang dia harus melakukan supaya perserta didik itu tidak mencegah jalannya dengan baik, jalannya dengan baik kelompok. disini perserta didik, type perserta didik pertama, dia disebutkan si penghancur. Dia tidak berminat mempelajari segala sesuatu apupun, tidak suka bekerja di dalam kelompok atau berdiskusi dengan yang lain, tidak suka PBL. Ada banyak, abelnya ada banyak. yang tidak mau berkejadian kelompok bekerja. Sipeng ansur, saya tahu ada banyak. Kepada anda, pertanyaan yang harus dijawab, saya berharap ada dari perserta dari usul yang bisa merusulkan apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia melakukan, dia pemimpin diskusi dengan Sipeng hansur kalau dia berada di kelompok. Terus anda ada idea. Tipe-tipe peserta adalah sesuatu yang sangat penting supaya kelompok tidak berjalan dengan baik. Anda tidak bisa berperan, tidak bisa berperan di PBL kalau tidak ada ide tentang apa yang bisa yang mungkin tidak begitu, tidak sesuai, yang mungkin tidak sesuai, sesuai dengan ide PBL. Tidak ada ide. Oke. Mungkin Pak, Pak Fokal. Ya. mungkin tipe penghancur ini bisa dijadikan pemimpin diskusi. Satu. Bagus. Oke, mengapa? Karena kalau dia destruktif, dia pasti akan menunjukkan destruktifnya. Begitu diangkat jadi pemimpin diskusi, dia tidak bisa lagi jadi destruktif, kan? Ya, ya, ya. Itu benar. Itu sangat kreatif. Pertama kali ada seseorang yang menusukkan ide itu. Sangat kreatif. Mungkin, mungkin, ya, mungkin, mungkin. Oke, oke. Dia bisa ditegur juga? Bisa ditegur? Bisa ditegur, bisa ditegur, tapi kadang-kadang makin ditegur, makin cari cara supaya jadi perhatian, gitu. Ya, 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 Terima kasih. Anda orang psikolog yang baik, yang baik. Terima kasih. Oke, ke tipe-tipe peserta didik kedua. Si pendiam, tipe anak didik, didik, anak didik, peserta didik pemalu, takut untuk berpendapat, pelu waktu, sehingga intervensinya tidak relevan lagi, kehilangan niatnya untuk berbicara. Sipendiam. Pemimpin diskusie. Ada seorang, seorang lain yang punya idee bisa diajak. Saya tidak pernah tahu apa yang saya haram melakukan dengan kelompok seperti tadi tadi pagi, saya berikan kuliah di sini untuk kelompok 40 mahasiswa, dan kalau ada pertanyaan yang sederhana, tidak ada mahasiswa yang mau menjawab. Tidak ada. Dan saya tidak tahu apa yang saya harus melakukan. Sipendiam. Saya coba ya. jadi notulen mungkin. Oh, menjadi notul left. Karena kalau jadi langsung jadi pemimpin diskusi, bisa mati tengah jalan dia. Juga bagus, juga bagus. Biasanya dia tidak tidak ditegur, tetapi diajak supaya dia memberikan masukannya. Biasanya kesimpulan adalah bahwa pemimpin diskusi harus memberikan giliran kepada dia, tetapi mungkin tidak bagus karena dia sudah tidak berani bicara, dan setelah itu mungkin pasti dia tidak berani bicara. semuanya sulit, ya. Sipengeluh. Dia mengeluh karena terlalu dingin atau panas. Dia mengeluh karena bunyi acé atau via. Dia membuka diskusi yang tertutup. Dia mustahil diberantas. Apa ide anda? Sipengeluh. Dia mengganggu, ya. tidak ada masukkan. Oh, mahasiswa, mahasiswa di USU. Kasian mahasiswa. Tidak ada dosen dengan ide tentang apa yang harus dilakukan. Bagaimana menerapkan PBL kalau dosennya sudah tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan tipe-tipe peserta didik dan sedikit sulit. Saya tidak tahu. Ada peserta didik lain. Si tukang ngobrol. Dia berpendapat atas semua. Ada si pendiam yang tidak bilang apapun, tetapi juga ada si tukang ngobrol. Berpendapat atas semua, memberikan pendapat atas semua tanpa berpikir lebih panjang, tidak bisa dimatikan, selalu nyala. Blah, blah, blah. Ngomong, ngomong, ngomong. Tetapi tidak ada ada isi. Ngomong tanpa isi. Mengajak untuk melakukan sesuatu anda tidak tahu. Oke, juga ada si penumpang gelap. Datang ke Lompok untuk mendengar, bukan untuk mempartisipasi. tidak ada pernah persiapan apapun. Dia mencatat saja. Belaku seolah-olah berminat. Faktor demotivasi untuk mahasiswa lain. Ada seseorang yang tidak mau bekerja, tetapi dia mencari manfaat dari kelompok tanpa bekerja. Mungkin ada ide? Tidak ada ide. si Godfather selalu sedikit lebih tua dari mahasiswa lain. Dia dihormati oleh kelompok karena dia lebih tua. Mungkin dia bekerja. Mungkin dia bekerja seperti sebagainya, saya tidak tahu. Penyatiannya dia benar. Tolong ukur dia menjadi benar dan salah. Dia berbahaya seperti Godfather. Tengku Bu atau Tengku Davy. Davy. Terima kasih Bu. Tentang si Godfather. Biasanya diusir saja, Pak. Dia diusir. Saya mau bertanya. Tidak mungkin juga mengusirnya. Ada yang bisa diusir. Terima kasih. Saya mau bertanya. Saya ingin tanya. Bagaimana Anda menentukan dari satu kata ke lain? Seperti itu freerider dengan yang pemalu? Kan hampir sama. How do you go from one type to another? Yeah. How do you differ that? How do you differentiate between one type to another? Yeah. But I'm talking about different students, right? So in a group of students, di Kolombok, ada beberapa mahasiswa, dan ada beberapa type peseta didik. Dan semua tidak satu orang, tetapi beberapa orang yang beda, mereka beda. ada satu mahasiswa yang si Godfather, ada si Pengeluh, ada si pendiam, juga ada mahasiswa wajar, biasa, yang tidak seperti tipe-tipe apapun, juga ada. Tetapi setiap tipe memang ada. Dan selalu ada sesuatu yang mungkin harus dilakukan. Karena itu, saya mau membahas dengan Anda, seperti dosen berpengalaman, bagaimana menangani situasi seperti ini. Karena di PBL, itu sesuatu yang penting juga, di PBL semuanya menjadi tanggung jawab mahasiswa. Pemimpin diskusi harus melakukan sesuatu kalau ada keadaan yang menghidari, menghidari jalannya kelompok. Dia harus melakukan sesuatu. Karena itu, saya juga berpendapat bahwa dosennya juga harus punya ide tentang cara berperan kalau ada masalah seperti itu. Saya berharap ada masukan dari Anda. Ada masukan, tetapi tidak sebanyak saya berharap. Ada juga si penggali. Kalau ada pembahasan di kelompok PBL, mungkin ada mahasiswa yang lebih pintar atau dia belajar dengan lebih dalam dari mahasiswa lain. Kalau begitu, dia selalu mau mengetahui lebih dalam. Menurutnya kelompok terlalu dangkal. Dia mau rincian. Dia tahu semua rincian. rincian. Dia mengganggu juga masiswa lain. Dia terlalu baik. Apa yang harus dilakukan? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu sesuatu yang sulit juga. Mungkin kami harus tanya kepada si penggali untuk berdiam sedikit. Dia harus diperkenalkan, dia bagus, tetapi dia terlalu jauh untuk mahasiswa lain dan dia harus berhenti sedikit. Mungkin seperti ini. Juga ada si struktur. Si struktur dia peduli tidak tentang pokok matakulia, pokok skenario, tetapi tentang proses kelompok. Dia suka mengambil alih posisi pemimpin diskusi. Karena menurut dia pemimpin diskusi, kurang baik, kurang baik, telah buruk. Dia menurut kelompok kakao, karena tidak mungkin ada dua pemimpin diskusi. Si struktur, api yang harus dilakukan. Ada si zombie laptop HP. Si zombie HP, itu mahasiswa yang tidak janka di Indonesia. Ada banyak. kalau saya berikan kulia tamu, de 80% dari mahasiswa mereka tidak berminat, tidak mendengar, dan mereka sibuk dengan HP senantiaza. Tidak baik, dia mereka mati otak, mereka tidak belajar, dan di PBL, kalau ada terama, mungkin itu tidak se 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 dia, itu dia, itu dia, itu, tangkunt jawab, sendiri, mereka, dirinya, sendiri, mereka. Tetapi di kelompok PBL, perlu, perlu, masukkan dari setiap angota, karena itu, kalau ada si zombie HP, atau si zombie laptop, sudah ada satu angota yang tidak berikan, tidak berikan masukkan, dan begitu, mungkin, hasil kelompok tidak sebaik mungkin. Juga ada sipemudji, ada orang yang participasi, tetapi, tanpa membahas skenario, atau membahas persoalan, tetapi mereka memuji, mereka membuat mahasiswa lain merasa senang, mereka bilang, oh, kamu mahasiswa baik, sangat pintar, sangat pintar, tetapi tidak ada masukkan, tidak punya pendapat, tidak, mereka tidak produktif, dan di PBL, seharusnya, setiap anggota kelompok, seproduktif, anggota lain, karena hanya kalau setiap anggota berparticipasi, hasil kelompok, akan menjadi sesuatu yang bisa dipuji, seperti ini. Dan, anggota terbaik, adalah si constructif, betanya yang bersifat tepat, dia menjelaskan, persiap yang baik, tetapi juga di PBL, setiap anggota, PBL, harus, menjelaskan, pertemuan kelompok, dia tidak berna, bernaam, uber, pokok, pembitjaga, dan dia adalah anggota kelompok, yang sempura, si constructif. Itu, 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 type, kelompok. Saya mau, sekarang, menbagi dengan anda, film, film tentang, jalannya kelompok kecil di PBL. Dan, dari video ini, anda akan belajar, bagaimana caranya. Karena, yang terjadi di kelompok ini, adalah sesuatu yang bagus, tetapi, juga ada yang tidak bagus. Pemimpin diskusi, dia melakukan kesalahan, atau ada yang terjadi di kelompok, yang dia tidak melihat. Dan, dengan anda, saya mau, saya akan berhentikan, menghentikan, saya akan menghentikan video ini, kadang-kadang, kalau ada masalah, supaya ada pembahasan dengan anda tentang apa yang harus dilakukan oleh pemimpin diskusi. dan setelah itu ada pembahasan di video, pada layar, dan setelah pembahasan, pemimpin diskusi, memperbaiki, apa yang salah, yang tidak benar, sebelumnya. Dan setelah itu, pemimpin, kelompok, PBL, berjalan, continues, continues to work. So, setelah itu, mereka, continue to work, on the case. Dan, film ini, film ini, ada, 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 penjelasan, lagi, tentang, PBL, yang baik, saya lupa sesuatu, saya lupa sesuatu, saya lupa, saya lupa, begini, ada filmnya, disini, saya akan membakikan, suara, saya bagi, oke, saya tidak, mengerti, saya tidak, mengerti, ada sesuatu, yang tidak baik, ah, disini, 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 oke, oke, saya akan memulai, filmnya, dan, setelah, beberapa menit, kami akan, membahas, apa yang terjadi, di, di, kelompok ini, semua, ini bahas Indonesia, semua, ini bahas Indonesia, peran, pemeran, adalah, mahasiswa Indonesia, yang, mahasiswa Indonesia, yang, belajar di, di Belanda, di Malaysia, oke, oke, saya harap bunyinya, suaranya, bagus, belajar berdasarkan, pada PBL, yaitu problem based learning, atau pembelajaran berbasis masalah, merupakan sebuah tantangan, buat murid dan mahasiswa, tetapi juga sebuah pengalaman, yang bermanfaat, PBL, memerlukan perilaku yang aktif, dan persiapan yang matang, sebelum memasuki kelas, di dalam kelompok kecil, yaitu tutorial group, kamu mendiskusikan masalah, dengan teman-temanmu, PBL, akan membantumu, memahami materi pembelajaran, lebih baik, yaitu untuk mengetahui, bagaimana mengaplikasikannya, di dalam praktek, dan untuk mendapatkan gambaran jelas, tentang struktur internalnya, tanggung jawab, dasar kesuksesan tutorial group ini, adalah pemimpin diskusi, tutor, anggota staff, akan membimbing kelompok, untuk menyelidiki, semua implikasi yang relevan, dalam sebuah masalah, tugas pemimpin diskusi, adalah bertanggung jawab, atas jalannya tutorial group, dan menolong kelompok, untuk menemukan semua hal, yang berhubungan, dengan masalah, pemimpin diskusi, berganti setiap pertemuannya, ini merupakan tugas, setiap anggota kelompok, sementara, mendiskusikan masalah-masalah, dalam sebuah setting PBL, tutorial group, menggunakan metode, tujuh langkah, pemimpin diskusi, akan membantu kelompok, untuk mematuhi metode ini, karena metode ini, telah terbukti, menjadi cara paling efektif, untuk mendapatkan inti, sebuah masalah, dan untuk menyelidiki dimensinya, di samping itu, pemimpin diskusi, juga merupakan penjaga, yang mengamati kualitas, bagi sebuah diskusi, jadi pemimpin diskusi, merupakan anggota kelompok, dengan misi ganda, karena hal itu, kita harus mendapatkan, pemahaman yang lebih baik, tentang alasan sukses, atau gagalnya, pemimpin diskusi, video ini, akan menunjukkan, berbagai adegan tutorial, grup yang bekerja, ini adalah, sebuah kelompok kecil, kelompok kecil sekali, yang lebih nyaman, bagi tujuan video ini, ada hanya, enam peserta diskusi, termasuk, pemimpin diskusi, satu peserta, berperan, sebagai notulis, untuk membuatnya, lebih mudah, mengikuti apa yang terjadi, anggota kelompok, duduk di belakang, meja, dibentuk V, dan pemimpin diskusi, berada, sekitar di tengah, video, akan menunjukkan, bagian kecil, dari pertemuan, yang terputus-putus, setiap waktu, pada saat itu, kamu lebih baik, menghentikan, sesaat film tersebut, karena saatnya, untuk merefleksikannya, ada sesuatu, yang tidak berjalan dengan baik, selanjutnya, terserah kamu, untuk menemukan, penyebabnya, jika kamu, memulai kembali, film tersebut, kamu, akan diberitahu, kesalahan, yang telah terjadi, pada akhir video, ada rekaman lengkap, dari diskusi ini, dengan intervensi, dan pendekatan, pemimpin diskusi, yang sesuai, dengan tugas, dan pertanggung jawabannya, tetapi, pertama-tama, kami akan memberimu, teks masalah, yang akan didiskusikan, oleh tutorial grup, dan berhati-hatilah, tidak ada tutor, dalam grup ini. Ketinggalan Ujian Minggu ini, ada ujian sekolah, ujian pertama, dimulai hari Senin, pukul 7.00, tapi, terjadi aksi, mogok kerja, supir angkutan umum, di radio, disosialisasikan, TNI dan Polri, akan membantu masyarakat, dengan menyediakan, angkutan berupa truk, Pak polisi, yang sedang melakukan, pemeriksaan di jalan, memberhentikan Sinta, dia, mengendarai motor, tanpa SIM, ceritanya seperti ini, umur saya 15 tahun, saya ada ujian penting, pagi ini, akibat mogok, tidak mungkin tiba di sekolah, tepat waktu, ayahku sudah berangkat, bekerja jam 5.00, dan ibu di rumah sakit, menunggu adik yang menderita, demam berdarah, saya putus asa, dan memutuskan, ambil sepeda motor, milik saudara, saya mahir mengendarai motor, dia menangis, baiklah teman-teman, nampaknya sekarang kita perlu, pemimpin diskusi yang baru ya, karena kita kan memiliki, topik permasalahan yang baru, siapa kira-kira? mungkin lebih baik, apabila pemimpin diskusinya, berbeda dengan pemimpin diskusi sebelumnya, ya, saya setuju, gimana kalau saudari Christy? baiklah, saya bisa mencoba, saya sudah mencoba, saya sudah mencoba, kalau begitu, kita langsung, melanjut, ke masalah yang, berikutnya, untuk sesi ini, masalah ketinggalan ujian, saya rasa, kalian semua sudah membaca, teksnya di rumah, kalau begitu, kira-kira, apa mbak permasalahan, yang bisa muncul, dari masalah ini? permasalahan ini, ada pada siswi, yang ditilang oleh polisi, tapi menurut saya, siswi ini berbohong, karena, itu adalah alasan yang umum, dipakai di Indonesia, bahwa, mencoba, mengkelabui polisi, untuk tidak ditilang, karena, kalau kita lihat, ujian siswi ini kan, di pagi hari, sementara, polisi ini menilangnya, di siang hari, tapi mungkin, kita perlu, baca lebih lanjut, dari latar belakang, terjadinya permasalahan ini, di sini dikatakan, bahwa siswi tersebut, akan menghadiri ujian, yang berarti, ini di pagi hari, mungkin saja ini, kejadian yang nyata, di mana seorang siswi, ingin berangkat ujian, namun, dia harus di stop polisi, karena, ada pelanggaran yang dilakukan, tapi kalau menurut, sepemahaman saya, saya sependapat dengan Edwin, karena, saya juga memahaminya, bahwa kejadian penangkapan ini, adalah sore hari, sehingga siswi tersebut, tidak seharusnya, menggunakan alasan ujian, yang terjadinya pagi hari, untuk melakukan pelanggaran, lalu lintas, dengan mengendarai, sepeda motor, tanpa memiliki sim, tapi jika menurut, tapi menurut saya, jika membaca persoalannya lagi, ini terjadi di pagi hari, dan ini bisa menjadi, alasan pembenar, untuk siswi tersebut, iya, mungkin melihat dari kondisi, tapi pemahaman saya, ini terjadi penangkapannya, sore hari, bukan pagi hari, kalau saya membaca, dari, kasus yang ada, menarik sekali, jadi ada dua orang, yang mengira, bahwa ini terjadi sore hari, dan, dua orang yang mengira, ini terjadi pagi hari, permasalahan waktu ini, mungkin bisa menjadi, awal diskusi kita, tapi, bagi saya memang, ini tampak keliru, sepertinya kita ada, terjadi kesalahpahaman, mengenai masalah waktu, terjadinya masalah ini, menurut saya seperti itu, saya menghentikan video, karena, ada sesuatu, yang tidak, tidak sesuai, ada kesalahan, dari, pemimpin diskusi, dan, kami, kami tahu, sekarang, kita tahu sekarang, tentang tugas pemimpin diskusi, dengan, metode tujulangga, dan, bagaimana, jalannya, jalannya, kelompok PBL, dan, karena itu, saya mau, tanya, kepada Anda, seperti, presentasi ini, presentasi, 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 pertemuan ini, mungkin, ada masukan, dari Anda, tentang, apa, yang, yang, pemimpin diskusi ini, mungkin, bisa, melakukan, dengan, lebih baik, apa, ya, ada sesuatu, yang, bias, bisa dicatat, siapa mau, All right, maybe, they have a question and answer session, ya, Mr. Fokker? They have a question and answer session? No, this is a question and answer, or will we continue, this, after this? Oh, well, I showed the video, and the video, shows how it works, because this group, as I was told, this group is, doesn't know that much about PBL, and as I explained in the beginning, if you want to write to, if you want to draft a module with PBL, you have to know how it works. So the first course is always, how does it work? And how do you know how it works? By seeing a group working. And there is also an aspect of education in this video, because the group is not only working, but is making mistakes. And if you are a good tutor, you see the mistakes. That's why we are going to try to discuss together, what the mistakes are. And then someone says, well, I think this, this or that has to be done by the, and someone else will say, no, I see it in a different way. And then we can find it out. And we get the answer from the video, and we go to the next scene. Okay. So that's, that's the idea of this video. It's an educational video that has been used now for a million times all over the world, but especially in Indonesia, just to help lecturers who start, and students who start, who have their first meeting with PBL, that they get an idea of how it should work. So that's why, Bu City, I asked the group, tell me, what did you see, and what, what could have been done better by the Pemingpeng Discusi? So I hope to get some input. Okay. Mr. Poko needs some input for the, the head of the group, this small group from the video. Is it right? Yeah, we, we just saw what happened. And if you're a good, a good observator, then you can tell something about that. And that will help the others to understand PBL. Because you really do not understand PBL if you don't see it working first. Dr. Marlina, we have, yeah, someone raised his hand and I have no idea who, how to activate that. Yeah. Terima kasih, Rob. Ah, Kalau saya perhatikan video yang kedua, terkait dengan Pemimpin Diskusi, pertama sekali Pemimpin Diskusi harus menentukan poin apa. Harus menentukan apa? Fokus kepada permasalahan. Ya. Tentukan dulu beberapa permasalahannya. Tentukan poin-poin permasalahannya. Lalu kemudian yang kedua, Pemimpin Diskusi akan memberikan waktu yang bergiliran. Jadi misalkan siapa dulu temannya yang mana secara bergiliran. Jadi tidak timpang tindih begitu. Oh, akan. Oke, terima kasih atas. Ah, yang ketiga. Itu harus bisa merangkum semua persoalan secara detail dulu. Dikumpulkan persoalannya, baru nanti poin-poin permasalahan itu yang baru akan dipecahkan satu persatu. Baru dicari poin, apa yang akan menjadi isu yang akan dikembangkan di dalam diskusi itu. Ya, terima kasih. Saya sedikit setuju. Karena memang perlu persoalan dari skenario yang harus dibahas. Tetapi semuanya, setiap kelompok dan setiap pemimpin diskusi harus mematuhi metode tujuh langkah. Dan di metode... Oke, tujuh langkah. Ada sesuatu yang lain, yang juga penting, anda bilang dia harus membrikan giliran. Kalau kelompok bejalangan dengan baik, tidak perlu giliran. Ada pembahasan secara spontan. Secara spontan. Ida itu lebih baik. Tetapi kalau pembahasan itu tidak bejalangan lagi, berhenti, saat itu mungkin perlu untuk mempunyikan giliran. Tetapi kalau semuanya secara spontan bagus, bagus. Tetapi di sini saya kira dia, dia, per mimipin diskusi, tidak mematuhi metode tujuh langkah. Karena metode pertama adalah, ada mungkin sesuatu yang tidak jelas di skenario. Dan di sini ada sesuatu yang tidak jelas, karena ada yang kira, yang mengira menurut dia. yang mengira bahwa terjadian terjadi pagi hari, dan ada yang kira itu terjadi sore hari. Dan di metode PBL, skenario tidak bisa dibahas saat jika kelompok tidak setuju tentang interpretasi-interpretasi skenario. Dan itu tugas dari pemimpin diskusi, sehingga kelompok awalnya terlebih dahulu membahas interpretasi skenario sebelum menemukan persoalan. Itu idenya. Saya akan melanjutkan video. Dan ada penjelasan pada layak. Jangan lupa langkah pertama, kelompok seharusnya setuju tentang interpretasi masalah. Adakah kedua sekarang? Adakah kedua? Tunggu dulu. Sepertinya saya lupa tahap satu. Mungkin ada baiknya kita melihat masalahnya kembali dan untuk mengerti makna dari teks tersebut. Jadi kita bisa mendefinisikan persoalan. Ya, jadi supaya semuanya bisa mengerti makna dari teks ini. Ya, pendapat saya, Mas Iksan dan Retno cukup benar bahwa tilang ini terjadi di pagi hari. Karena menurut saya juga diskusinya akan jauh lebih menarik kalau kita mengasumsikan siswi ini di tilang di pagi hari. Baiklah. Kalau begitu kita semua sudah setuju? Ya, setuju. Kalau begitu kita bisa lanjut untuk mendefinisikan persoalan. Jadi permasalahan apa yang bisa muncul dari masalah ini? Kalau menurut saya salah satu permasalahan yang bisa kita bahas adalah apakah sebenarnya polisi ini memiliki kewenangan untuk memberhentikan semua pengendara bermotor begitu saja? Walaupun memang tujuannya adalah untuk memastikan mereka itu mematuhi peraturan lalu lintas atau tidak. Ya, mungkin selain itu permasalahan kedua yang bisa kita bahas adalah berapa sih biasanya denda yang didapatkan oleh seorang yang melanggar peraturan atau mengendarai kendaraan tanpa SIM? Saya pernah baca di sebuah artikel untuk tahun 2016 ini kita punya daftar baru yang mengatakan bahwa untuk kendaraan jenis truck dendanya bisa mencapai 3 juta dan untuk mobil secara umum 2 juta dan untuk motor 1 juta. Seperti itu. Saudara yakin? Karena kalau seingat saya semua dendanya itu jumlahnya 1 juta enggak ada yang 3 juta dan 2 juta. Sepertinya saya sependapat dengan insya saya juga pernah membacanya di suatu koran. Kalau tidak salah memang dendanya itu berbeda setiap jenis kendaraan bermotor. Tidak semua sama. Tapi saya memang tidak ingat berapa jumlahnya. Tapi saya ketahui itu dendanya hanya 1 juta untuk semua kendaraan. Tapi saya yakin juga sih saya pernah membaca bahwa memang berbeda hanya memang saya tidak ingat berapa jumlahnya. Menurut saya diskusi ini tidak akan berakhir kalau kita hanya berbicara mengenai denda dan lebih baik kita membicarakan topik yang lebih luas di luar dari denda tersebut. Sekali lagi apa kesalahan yang dilakukan oleh pemimpin diskusi? Karena pemimpin diskusi bertanggung jawab. Semuanya tidak kesalahan dari kelompok tetapi dari kepemimpin diskusi. Siapa yang punya ide yang bisa dibagikan dengan perserta presentasi ini lain? Kita sudah tahu tentang metode Tuchulangka. Semuanya tentang metode Tuchulangka. Dan kalau Anda mau menerapkan PBL Anda harus memahami apa yang terjadi di kelompok. Dan bahkan mengapa mungkin kelompok tidak berjalan dengan baik. Mengapa mungkin ada hasil kelompok yang kurang bermanfaat. saya berharap ada peserta yang bisa memberikan penjelasan tentang apa yang terjadi yang tadi tadi yang terjadi tadi. Siapa? Brainstorming? Siapa? Brainstorming? Ya. Yes. Yes, brainstorming. You are on the right way, Bu Siti. You are on the right way. Can you add a bit more? Brainstorming? Maybe. from the group we have giving questions for memberikan persoalan secara berurutan. Every step. In every step. And analyze the problem in systematic. Not systematic. Maybe there's no systematic. It should be a systematic. That is step four. Yeah. You are you are yeah you you see you start to see what is happening because saya sudah menjelaskan metode Tuchulanka adalah metode yang suci. Yeah. Suci. It's holy. It's sacred. Yeah. You cannot change it because if you change it then it becomes chaotic. Yeah. Chaos. So follow the method and the method says langkah pertama menjelaskan naskan langkah kedua menemukan dan mengumuskan persoalan bukan membahasnya langkah ketika brainstorm. an. Dan dan apayang senjali di kolompok ini ada persoalan putama yang langsung dibahas. Dan kalo begito just as you said city you saw what happened and what what happens then is that the group will will have difficulty to focus again on finding masala per masala yang di dalam ya. So step by step and it's the pemimpin discussi with the responsibility. You have to do it. That's really also what is in your ikutuju. it says the students are responsible but it only works when you give them a method. So when you hanyam bajanan ngambayi kalau mahasiswa punya metode systematis yang harus di patuhi dan yang harus di trapkan. Here they she forgets that she has to say dia lupa dia harus mbilang stop 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 disini karena sebelumya kami perlu daftar persoalan yang muncul dari NASCAR ini dan setelah itu ada brainstorm dan setelah itu ada analisa systematis oke mahasiswa harus mematuhi methode ini dan karena PBL gagal kalau tidak dipatuhi oke there we go here is the penjelasan langkah langkah kedua adalah menemukan persoalan berbasis teks masalah ini bukan diskusi bagus adegan ketiga mungkin ada baiknya kita cari persoalan dulu dan diskusi kemudian jadi sekarang kita sudah punya dua isu ada isu-isu lain yang kira-kira bisa muncul saya pikir saya pikir salah satu tugas kepolisian adalah mengayomi masyarakat jadi itu akan merupakan salah satu kewajiban kepolisian untuk mengantarkan siswi tersebut untuk sampai ke sekolah sehingga dia bisa mengikuti ujian dan ada satu hal lagi yang perlu dipikirkan bahwa apa saja persyaratan Pak Polisi untuk memberhentikan siswi ini di jalan apakah perlu menanyakan identitas alamat dan sebagainya saya juga baca di dalam persoalan dikatakan bahwa siswi ini berusia 15 tahun yang berarti di bawah umur apakah ada perbedaan terkait dengan prosedur penilangan untuk di bawah umur dan sesuai dengan aturan yang ada seperti itu baiklah kalau begitu saya lihat kira-kira kita sudah punya 5 pertama adalah tentang kewenangan kedua tentang apa ya tadi sesuatu tentang siapa yang harus bayar atau sesuatu bukan bukan itu maksud saya tentang prosedurnya apakah ada perbedaan antara prosedur untuk anak di bawah umur ketentuan atau ketika dia sudah masuk ke dalam batas umur seperti itu oh iya saya rasa nomor 2 adalah jumlah dendanya dulu seperti yang tadi ditanyakan oleh ahli dan pertanyaan maulana adalah yang ini perbedaan prosedural jadi yang kedua itu jumlah dendanya dulu aduh saya bingung apa itu kesalahan apa kesalahan yang dilakukan oleh pemimpin diskusi dia melakukan kesalahan lagi dan karena kesalahan itu dia bingung dia tidak tahu lagi apa yang dia harus melakukan bagaimana melanjutkan pertemuan dia tidak tahu lagi tetapi dia bersalah mengapa buka buka mikrofonnya bu Afrita ya terima kasih ya terima kasih provoke saya coba menjawab ya prof kesalahannya mungkin karena si pemimpin diskusi itu tidak mencatat sehingga dia tidak bisa menganalisa persoalan secara sistematis apalagi memecahkan permasalahan ini untuk mendapatkan solusi lebih jauh terima kasih terima kasih terima kasih Bu Afrita Bu Afrita bilang dia tidak mencatat dan karena dia tidak mencatat dia tahu lagi tentang apa persoalan yang harus dibahas yang dipecahkan begitu ya Bu Afrita dia tidak mencatat ada ada waktu yang cukup untuk untuk pemimpin diskusi untuk mencatat Bu Afrita ada ada waktu yang cukup ya karena ada solusi lain Anda Anda benar itu masalah tetapi solusi Anda saya tidak setuju masalah ditentukan oleh Anda dengan benar saya sangat senang tetapi apa solusinya di metode 7 langkah atau di metode PBL apa solusinya dia harusnya membahas persoalan itu menurut urutan yang sudah ditentukan oleh pemimpin ya memang saya setuju tetapi untuk tidak supaya dia bisa mengingat apa yang dibilang dia tidak punya waktu untuk mencatat semuanya terlalu cepat yang pertama ada solusi ada peran ada empat peran peran dalam kelompok natulensi kali natulensi kali dia seharusnya dia harus mengangkat natulensi dan natulensi akan mencatat semuanya pada whiteboard supaya setiap anggota kelompok bisa melihat apa yang dibilang lebih mudah begitu ya lebih mudah oke terima kasih itu masalah ya selama pertemuan perlu natulis yang mencatat pembahasan ingatan manusia jauh dari sempurna benar adekan empat sepertinya ada baiknya kita punya natulis supaya semuanya jelas bagaimana siapa yang bersedia untuk menjadi natulis saya saya tidak berkeberatan baiklah kalau begitu anggita akan jadi natulis setuju setuju baiklah jadi permasalahan apa yang sudah tadi muncul tadi permasalahan pertama tentang kewenangan kata kunci kewenangan saja saya baharu dan kedua mengenai denda jumlah dan selanjutnya mengenai tugas kepolisian tugas tugas kepolisian yang mengayumi masyarakat berikutnya daftar pertanyaan yang harus keajukan polisi pada saat menilang jadi daftar pertanyaan saya juga lupa yang terakhir yang terakhir perbedaan perlakuan kalau dibawa umum prosedur mungkin prosedural prosedur penilangan prosedural baiklah jadi kita sudah punya 5 isu kayaknya kita sekarang sudah bisa untuk mulai brainstorm boleh dimulai dari saya karena saya punya pendapat untuk yang prosedur penilangan kalau menurut saya karena ini kan anak di bawah umur ya 15 tahun selalu saya diberikan perlakuan yang berbeda dengan apabila polisi melakukan penilangan terhadap orang dewasa jadi apakah saya bisa tulis ya saya rasa bisa setuju ada ide-ide lain lagi dia bisa participasi dengan penilangan 4 mengenai daftar pertanyaan menurut saya begitu kepolisian memberhentikan pengemudi hal pertama yang perlu ditanyakan adalah mengenai izin mengemudinya dan kelengkapan seperti sulat-sulat kepemilikan kendaraan seperti STNK dan sebagainya selanjutnya saya mau menambahkan mengenai jumlah denda saya rasa masyarakat sekarang ini belum terlalu mengerti berapa jumlah denda yang harus dibayar dan pengetahuan mereka masih sangat kurang sekali mengenai jumlah denda yang sementara sebenarnya Pak Polisi sudah memberikan informasi itu secara terbuka ya selain itu misalnya tentang kewenangan kita juga bisa lihat bahwa banyak sekali ada pelanggaran yang dilakukan oleh polisi dimana dia menyalahgunakan kewenangannya jadi mungkin itu bisa menjadi sesuatu yang perlu didiskusikan sepertinya saya lupa sesuatu dia kira dia lupa sesuatu dia lupa apa dia lupa apa dia lupa sesuatu mengenai tugas pemimpin diskusi seharusnya pemimpin diskusi itu membahasnya secara berurutan Sri Poke dari nomor satu ya terima kasih secara berurutan pemimpin diskusi harus menentukan agenda supaya juga brainstorm menjadi sistematis tentang persoalan pertama atau ketiga atau kelima karena sekarang ada masakan mengenai setiap persoalan langsung at the same time so pemimpin diskusi harus menentukan memastikan bahwa brainstorm juga berurutan terima kasih banyak terima kasih banyak ada agenda yang harus ditentukan oleh pemimpin diskusi tanpa agenda tidak ada struktur tanpa struktur PBL gagal terima kasih Pak silenta begini nampaknya ada baiknya jika kita tetapkan agenda untuk membahas isu-isu ini jadi menurut saya mungkin kita harus mulai dengan isu nomor dua tentang jumlah denda oh iya saya menemukan daftar mengenai denda tahun 2016 di internet dan disini tertulis 1 juta untuk setiap kendaraan nomor pelanggarannya 281 baiklah ada yang mau ditambahkan? saya pikir itu sudah jelas saya ingin informasi baiklah kalau begitu kita lanjut ke poin nomor 1 tentang kita mungkin ini mungkin juga di brainstorm sudah ada jawaban yang dicari yang ditemukan di internet dan persoalan itu bisa ditutup oleh pemimpin diskusi dan dia menutup sudah baik persoalan lain tidak harus dianalisa di tahap keempat itu mungkin sangat efisien karena tugas pemimpin diskusi adalah bahwa kelompok bekerja secara efisien dan itu sesuatu yang efisien oke saya melanjutkan video mengenai keundangan menurut saya kita perlu melihat keundang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang undang-undang kepolisian oh maaf undang-undang lalu lintas disitu tertulis jelas bahwa keundangan polisian diatur di dalam undang-undang tersebut tapi menurut mengenai pasalnya saya masih kurang yakin hmm saya kira kamu keliru ini karena sepengetahuan saya keundangan kepolisian itu diatur dalam undang-undang dasar 1945 di mana undang-undang dasar mengatur pemisahan keundangan antara kepolisian DPR dan pemerintah oh saya pikir seperti itu karena itu terlalu jauh ya karena disini kita hanya membahas tentang pelanggaran yang sedang terjadi di lapangan tidak perlu diatur ini mengenai pemerintah tidak perlu terlalu jauh karena undang-undang dasar itu hal yang beda terlalu jauh oke pembahasan menjadi sedikit kaotik tetapi ada sesuatu sangat sangat persis yang tidak sesuai dengan metode cucu langkah di dalamnya apa mereka masih kebingungan pembim diskusinya kebingungan ya dia kebingungan tetapi dia harus melaku dia harus mengintervensi tetapi mengapa dan bagaimana harus menyusun menyusun solusi jadi setelah artinya setelah poin-poin agenda tadi sudah ditentukan maka pemimpin diskusinya harus menyelesaikan persatu-persatu agenda yang telah dia susun tadi itu iya saya kira anda mengerti apa yang terjadi soalnya adalah bahwa langkah tujuh itu langkah yang terpisah setiap langkah di setiap langkah ada sesuatu yang harus dilakukan oleh kelompok kalau selesai mereka bisa ke langkah berikutnya dan analisis dan pembahasan terjadi di langkah keempat mereka sekarang di langkah ketika langkah brainstorm mereka harus memberikan masukan tanpa diskusi karena di brainstorm kami maal sebanyak mungkin masukkan dari setiap angkot kelompok dan mereka akan mereka membahas informasi yang ada satara angkot kelompok yang mau yang mau berdasarkan kewenangan kepolisian kepadah kepolisian dan ada ada angkot kelompok lain yang mau berdasarkan di dalam di atas unangun dasar dan ada pembahasan tentang pendapat perbedaan pendapat itu tetapi pembahasan itu sesuatu untuk langkah keempat karena kalau ada pembahasan sekarang tidak ada input lagi mungkin ada kemungkinan lain tentang kewenangan itu dari u kepolisian dan undang undang dasar tetapi tidak bisa tidak tidak ada ruang lagi untuk masukkan baru karena itu setiap langkah terpisah dari langkah berikutnya itu masalah dan saya harus mengintervensi supaya kelompok mematuhi metode tujuh langkah saya berharap saya kira di brainstorm semuanya penting tidak ada yang salah brainstorm adalah waktu kebebasan bicara adegan keenam begini ya teman-teman kita itu kan lagi di fase brainstorm nah di fase brainstorm ini tidak ada pernyataan yang bodoh jadi semua ide itu harus ditampung jadi silahkan ya saya setuju jadi kalau misalnya dilihat dari sisi undang-undang dasar memang jelas bahwa kewenangan kepolisian itu diatur oleh undang-undang dasar yang memisahkan keundangan kepolisian dengan pemerintah ya tapi disini sudah sangat jelas sekali undang-undang lalu lintas mengatur mengenai kewenangan kepolisian Edwin kamu gak ngerti saya juga setuju dengan Edwin kalau melihat keundang-undang dasar itu terlalu jauh karena ini kan kita membicarakan kewenangan dalam hal penilangan jadi lebih baik kita melihat undang-undang lalu lintas saja karena pada dasarnya semua undang-undang yang dibuat oleh pemerintah Indonesia bekerjasama dengan DPR itu harus berdasarkan undang-undang dasar jadi begini tapi menurut saya kita juga perlu melihat bahwa sistem hukum yang diatur di Indonesia apabila terdapat peraturan yang lebih khusus maka peraturan ini mengalahkan peraturan yang lebih umum oleh karena itu peraturan mengenai lalu lintas adalah peraturan yang tepat dalam fasus ini saya mengerti itu tapi tetap saja undang-undang dasar harus tetap dipertimbangkan karena bagaimanapun juga undang-undang dasar merupakan konstitusi Indonesia jadi saya masih kurang pendapat dengan pendapat itu tidak terlalu jauh itu merupakan dasar dari semuanya baiklah seperti kita tidak menemui titik temu bagaimana kalau kita melanjutkan ke permasalahan yang berikutnya oke apakah salam disini dari dari pemimpin discusi saya melihat saya mengobservasi kan dua dua type type peserta didik yang tadi di bahas siapa seharusnya pemimpin diskusi harus membatasi persoalan ketika persoalan itu meluaskan pembahasannya dia harus tarik kembali ke dalam fase brainstorming itu ya itu sesuatu yang terjadi juga tetapi di samping itu ada ada dua tipe-tipe peserta didik yang biasanya harus kalau ada peserta didik seperti itu pemimpin diskusi harus melakukan sesuatu sesuatu mereka dia harus memberikan memberikan memasukkan kepada mahasiswa itu tentang perilakunya saya melihat dua Anda juga atau tidak ada tadi ada yang lagi main hati mungkin habis ditegur habis ditegur dan juga ada maulana yang mau bilang sesuatu tetapi dia tidak boleh atau tidak berani ada si pendiam dan ada si apa nama ya zombie zombie hati dan dia tidak melakukan apa-apa yang tidak bagus yang tidak bagus bisa ditegur saya tidak tahu apa yang dia akan melakukan tetapi sangat menarik karena tidak ada jawaban dari kelompok ini dari kelompok di presentasi ini kami akan melihat bagaimana pemimpin diskusi ini akan menemukan sesuatu supaya kelompok bekerja lebih baik saya berharap pemimpin diskusi harus memberikan kesempatan kepada setiap anggota untuk menyampaikan pendapat dan memberikan informasi tiap anggota sepenting anggota lain ada yang yang ketujuh begini ya teman-teman menurut saya diskusi ini belum selesai karena tadi tidak semua peserta diskusi ikut berpartisipasi jadi Retno tadi maaf ya tapi saya lihat kamu main handphone gimana menurut kamu bisa ikut partisipasi mungkin ya mohon maaf saya seharusnya ikut berpartisipasi ya makasih ya ya soalnya kalau misalnya sesi kayak gini itu lebih menambah value kalau semua orang ikut berpartisipasi terus maulana juga tadi saya lihat kayaknya kamu ingin mengajukan pendapat ya iya saya berhasil menemukan pasal yang tadi dikatakan oleh Edwin undang-undang lalu lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 265 ayat 3 atau boleh saya bacakan ya silahkan ya di dalam undang-undang ini dikatakan untuk melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 petugas kepolisian negara republik Indonesia berwenang untuk A menghentikan kendaraan bermotor B meminta keterangan kepada pengemudi dan atau C melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab oke oke baiklah kalau begitu saya ingin lanjut menganalisa persoalan berikutnya saya mau ke persoalan nomor 5 tentang prosedur penilangan sebenarnya saya udah pelajari persoalan ini ini tentang perbedaan untuk anak di bawah umur nah sebenarnya sebenarnya kita harus mempertanyakan juga kan kalau misalnya dia si Sinta ini di bawah umur apakah sebenarnya saudaranya ini tahu kalau Sintanya ngambil motor tapi kalau misalnya Sinta harus didenda kemana kemanakah kita akan kirim dendanya mungkin orang tuanya ibunya gak punya uang karena kan lagi ada adiknya lagi demam berdarah jadi mungkin agak sulit juga sih hmm gimana ya menurut saya sih hmm mungkin kita harus lihat hmm apakah sebenarnya orang tuanya Sinta hmm tahu tentang hal ini apakah Sinta sebenarnya bilang ke orang tuanya hmm siapa sudah dibahas tadi pemimpin diskusi ini melakukan sesuatu yang dilarang dia tidak boleh apa yang dilarang untuk pemimpin diskusi tidak sulit Bapak dan Ibu tidak sulit memang tidak sulit hmm memang tidak sulit Anda mau jawaban dari video ada tadi ada slide tentang tugas pemimpin diskusi yang tugas yang peran yang eh tersulit di kelompok PBL dan dia dia tidak boleh memberikan pendapat karena kalau kalau dia memberikan pendapat disini tidak ada pembahasan lagi kelompoknya hmm kelompoknya tertidur karena ada pemimpin diskusi yang berbicara dan berbicara dan tidak mendominasi tidak berikan kesempatan kepada anggota kelompok ya silakan Pak atau Buah Frita ya saya coba jawab ya Prof pemimpin diskusi harusnya mengatur jalannya diskusi siapa yang menyampaikan pendapat terus mendorong kalau ada anggotanya yang diam dan manage masalah waktu ya gitu gitu Prof ya dan dia tidak tidak boleh juga mendominasi Prof dia mendominasi seperti dia mendominasi pembahasan dia memberikan pendapat dan akibatnya tidak ada pembahasan lagi ya kelompok tertidur oke terima kasih pemimpin diskusi punya posisi yang dominan karena itu dia pemimpin saja seperti pelatih tim sepak bola dia bukan pemain dia bukan pemain adekan terakhir ada banyak adekan lain lain tetapi tidak ada waktu lagi adekan terakhir Christy sebagai pemimpin diskusi kamu harusnya tidak ikut memberikan pendapat karena kalau kamu ikut ngomong yang lainnya tidak akan mendengarkan tadi kamu lihat sendiri semuanya pada tidur coba bayangkan iya oke tadi barusan mas maulana yang memberikan pendapat pertama kali tentang undang-undang bisa mungkin coba dilanjutkan iya kalau kita melihat dari peraturan ini kita bisa mengatakan bahwa polisi memang berwenang untuk mengambil tindakan di lapangan seperti itu selain itu terkait dengan masalah umur siswi ini juga kita bisa bahas selanjutnya oke oke tapi tadi Renut mau ngasih pendapat tadi aku lihat dia tuh memegang menfaat tapi sebenarnya dia mau ngasih pendapat sebentar ya Renut sebentar ya maulana coba lanjutkan sedikit iya kalau di point B juga kita disini katakan meminta keterangan pada pengemudi gitu Renut silahkan kalau mau ngasih pendapat dia mau ngasih pendapat sebentar kita kasih dulu kesempatan sama Edwin silahkan Edwin tapi Renut kan mau ngasih pendapat nanti pasti habis ya Edwin jangan seperti ini saya jadi kebingungan harus menulis seperti apa apa yang terjadi sekarang juga dibahas juga dibahas tadi ada tipe-tipe peserta didik dengan judul yang menarik si penghancur ya bro si penghancur mungkin juga mungkin juga tetapi ada ya dia menghancur kelompok karena perilakunya tetapi perilakunya juga ada ada judul yang lain karena dia ya kalau saya saya bilang tipe-tipenya adalah si struktur mas Alit disini dia menjadi si struktur oh oh iya menjadi si struktur dan begitu dia menghancurkan jalannya kelompok tetapi mengapa si struktur dia ambil alih dia ambil alih dia mau menggantikan pemimpin diskusi dia berperan seperti dia dia pemimpin diskusi tetapi dia pemimpin diskusi adalah adalah Kristi bak Kristi dia tidak bisa ambil alih karena begitu ada dua apa namanya pada dua anak anak koda pada kapal saya saya lupa dua anak koda saya lupa dua anak koda di dalam satu kapal pemimpin diskusi hanya satu peserta harus menghormati posisinya oke saya menghentikan lagi video ini karena tidak ada waktu lagi dengan video ini saya saya menunjukkan bagaimana jalannya kelompok PBL ada banyak masalah yang bisa ditemukan di dalam dan setiap masalah harus dipecahkan oleh pemimpin diskusi tetapi kalau ada tutor tutor juga dia melihat apa yang terjadi dan dia membantu pemimpin diskusi kalau pemimpin diskusi tidak diaping dan dia tahu lagi bagaimana berperang bagaimana intervensi itu ide supaya anda tidak kira skenario sudah cukup untuk menerapkan PBL untuk menerapkan PBL pelu pelatihan pelatihan mahasiswa dan pelatihan juga dari tutor dan mereka harus mengetahui dan menerti dan menmahami dengan masalah yang bisa ditemukan oleh pemimpin oleh kelompok PBL and that was the subject of this presentation which is always in the beginning of a course about PBL and a PBL course is more than this alone but it starts of course with this so normally we had two hours now and I think you should have a good idea but normally a course PBL takes a whole day with four sessions of two hours and after a whole day then you have an idea so don't think that only two hours is enough you need a bit more information because there is a lot more there is how to organize your modules how to organize your courses using PBL there is how to how to be a tutor there we have another video with the same structure so there are many things that can be discussed how to use other elements than scenarios because PBL has other elements other tasks so there is a lot to know but this was the beginning and I think this is a good start for you to depart from and to start thinking about the implementation of PBL in USU and I thank you for your paratia thank you thank you mr for for enlightening uh uh it's look like we cover all the base and ladies and gentlemen uh is there anything else you want me to mention before wiping up mahmud is there anything else yes i would like to ask one questions you know in almost everywhere in indonesia our class consists of a very big very 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 big students body you know usually one class is like 75 to 100 students so how is it possible or do you have any solution that we can use PBL in this kind of school class thank you um thank you for the question because that's the problem that always comes back in indonesia not every university or faculty has classes of 75 sometimes it's 40 but it's always too much for PBL so you have to find a solution that's why my second slide was already about split the class into smaller groups and let them discuss the case um but with 75 even then you have a problem then you have to think of the when you design your module it's not necessary that everything is PBL not necessary and not possible also not in Maastricht so we have problem tasks scenarios we call them but we also have Chagama we have just application tasks we have study tasks all kinds of different things so when you start designing your course you should start thinking about your semester system 40 meetings then in those 40 meetings you have a plan and in that plan you could fit in say three or four cases and then you can then you make the problem already a bit smaller so you have three or four meetings where you have to to find a solution finding a solution could be making smaller classes and ask other lecturers to help you in those classes what they do in Erlanga is using students to be tutor good students seventh semester they often are good enough to be a tutor after training but one thing that you cannot do so you can look for a lot of creative solutions but one thing you cannot do is give a scenario to a group of 75 students that doesn't work so you have to be creative I can think of other things so no it's you have to fit it in your system it's difficult but you it's up to you to find a solution sorry that I cannot say just give them the task and have a discussion with 75 students because that will never work that's not possible I'm so sorry thank you thank you again for Mr Poker for answering those questions and for the great presentations it's very pleasure to have you with us so is there anything to wrap up another additional idea maybe our lecture our professor is there anything wiping up forward wiping up the public lecture about the problem based learning mamut ada yang mau ditambahin pak dekan mungkin there anything baik terima kasih Nisa terima kasih professor provoker semenjelasannya memang kita menghadapi tantangan dalam menerapkan ini sama infrastruktur kelas-kelas yang tutorial itu harus memang kita adakan dengan kapasitas mungkin 20 10 sampai 20 orang dalam satu kelas itu salah satu tantangannya yang kedua tantangan yang kita hadapi itu adalah teaching material tadi saya belum mendapat penjelasan dari professor provoker berapa persen sebenarnya pertemuan itu dilakukan dengan PBL dan berapa persen dilakukan dengan ceramah dengan menggunakan dosen seperti metode konvensional apakah misalnya kita di pakultas hukum provoker kita ada 16 pertemuan 16 pertemuan untuk satu mata kuliah apakah ke-16 pertemuan ini kita laksanakan dengan model PBL tadi atau ada pemberian materi dari dosen-dosen senior terlebih dahulu untuk menjelaskan kepada mahasiswa mengenai konsep atau teori yang relevan atau semua pertemuan itu pakai PBL terima kasih 70 atau 75 bagaimana menanggapkannya yang saya maksud Prof dengan 14 pertemuan apakah semua pertemuan itu setiap pertemuan itu kita laksanakan dengan metode PBL seperti video tadi atau ada beberapa pertemuan yang kita gunakan untuk PBL semacam itu tapi ada beberapa pertemuan dengan ceramah dari dosen itu satu itu yang saya tadi bilang di bahasa Inggris perlu campuran antara kedua perlu rencana rencana modul dimana di modul saya tepat untuk menggunakan PBL menggunakan skenario karena juga ada informasi yang lebih baik bisa diberikan kepada mahasiswa melalui ceramah dan mungkin ada informasi yang lebih baik diberikan melalui instruksi untuk membaca sesuatu atau untuk menjawab pertanyaan yang sudah diberikan ada banyak metode pendidikan dan kalau modul itu metakulia disusun oleh oleh seseorang yang bertanggung jawab dia harus memperkembangkan rencana untuk rencana untuk modul itu dan di rencana mungkin ada beberapa tetapi tidak semuanya beberapa pertemuan yang digunakan untuk menerapkan PBL dan begitu masalahnya sudah lebih kecil dari awal tetapi masih ada masalah kalau ada 70 mahasiswa saya sudah mengusulkan di universitas lain sebagai berikut sering ada dua atau tiga dosen yang memberikan yang memberikan yang memberikan mata kuliah yang sama serentak mungkin mungkin ada kemungkinan untuk bergabung tiga di satu ceramah saja tiga kelompok dan begitu ada dua dosen yang bisa melakukan sesuatu yang lain yaitu menjadi tutor di kelompok yang lebih kecil dari 75 mahasiswa itu mungkin pecahan masalah tetapi saya tahu di Indonesia setiap dosen memang suka dan dia juga berhak untuk memberikan pendidikan kepada kelasnya menurut kehendakannya dan mungkin solusi saya solusi dari Belanda yang tidak bisa diterapkan di Indonesia saya juga bilang bahwa presentasi atau kursus tentang PBL tidak pernah cukup dua jam saja tidak pernah cukup ada banyak pokok banyak hal-hal yang harus dibahas dibahas dan dijelaskan dan biasanya semuanya makan waktu sebesar satu satu hari empat presentasi dua jam masing-masing karena itu presentasi ini ini pemulaan saja biasanya ada tiga presentasi lain yang juga perlu sebelum PBL bisa diterapkan dengan baik dilaksanakan dengan baik Boleh satu pertanyaan lagi Pak Foke Boleh Kira-kira biasanya ada berapa lama persiapan sebelum PBL ini dilaksanakan diterapkan di di satu universitas misalnya kemudian yang saya mau tahu mungkin ini sudah dilaksanakan selain kalau di Indonesia dimana dimana di Uni di Udayana juga tetapi saya tidak tahu apakah masih ada PBL di sana di UGM sedikit sedikit karena di program internasional tetapi bukan di program reguler Atma Jaya juga menerapkan PBL tetapi mungkin tidak ada lagi dan sekarang ada Tarakan yang mencoba ada Kendari Halua Leo yang mencoba di Madura yang mencoba ada banyak perkembangan dimana-mana untuk menerapkan PBL Solusinya adalah kalau satu kelas dia besar banyak mahasiswanya berarti dosennya yang harus lebih banyak karena kelasnya dipecah jadi lebih sedikit biasanya satu mata kuliah itu perlu ada berapa misalnya di Maastricht untuk satu mata kuliah ada berapa dosen oh dua puluh atau enam puluh di program internasional di Belanda sekarang tahun ini ada enam ratus mahasiswa dan kelopongnya tidak lebih besar dari lima belas mahasiswa karena itu perlu empat puluh dosen untuk saya satu mata kuliah yang empat puluh kelompoknya kecil tidak ada uang tidak ada uang untuk menggaji begitu banyak dosen dan sebanyak dosen karena itu kami kami menggunakan banyak mahasiswa mahasiswa dari semester enam atau dari S2 yang mau yang mau bekerja bekerja untuk gaji yang lebih rendah dan itu memang sesuatu yang berjalan dengan baik mereka bisa mereka juga sangat populer mahasiswa sebagai tutor sebagai dosen lebih populer dari dosen dosen reguler karena mereka lebih muda mereka tidak ketat oke kemudian tadi ada pelatihan untuk mahasiswa sebagai pemimpin diskusi untuk itu biasanya dilatih di semester berapa semester awal di semester pertama pertemuan pertama di semester pertama pertemuan pertama pertemuan pertama di semester pertama adalah pertemuan yang kursus untuk melati bagaimana menjadi mahasiswa di Universitas Maastricht tidak hanya bagaimana berperan sebabkan antara kolompa PBL tetapi juga bagaimana menggunakan menggunakan buku buku hukum dan ketrampilan lain dan ketrampilan lain pertemuan pertama tetapi perbedaan antara Maastricht dan pendidikan di Indonesia besar karena di Maastricht kami punya juga kami punya juga semester sekarang tetapi di semester ada tiga ada tiga matakulia saja yang paralel tiga saja satu tentang pokok materi tentang hukum satu tentang terampilan hukum satu tentang pelatihan profesional bagaimana berperan sebagai pengacara saya tidak setuju dengan semua itu tetapi itu kurikulum sekarang karena itu kalau saya bilang satu pertemuan pertama di semester pertama ada satu pertemuan saja untuk setiap mahasiswa tidak ada lima belas lima belas atau sepuluh pertemuan pertama seperti di Indonesia karena di Indonesia di semester pertama ada agama ada kewarganegaraan ada pengantah hukum dan ada matakulia lain dengan banyak pertemuan pertama di di fakultas saya ada satu pertemuan pertama saja oke thank you Pak Valkyid oke thank you Mr. Fokas Ibu and Ibu Devi maybe it's the end our meeting our public lectures ladies and gentlemen on behalf of faculty we would like to thank you for make this meeting today and thank you for active participation today and before the last meeting can we take a photo group mister I don't know how does that work online I don't know can we take a photo screen take a photo just take a photo but I don't know how you do it so everybody switches on the screen is that all okay all the everybody can you switch the video okay maybe all the participants can switch the video open your camera because we have the photo groups okay the slide ones right okay done okay there's slide two slide three okay done okay done okay mister thank you for visiting today hope we can see another day bisa ketemu lagi di lain kesempatan nantinya dengan saya berharap kita bertemu lagi karena menurut saya pertemuan ini tidak cukup belum tiga pertemuan lain supaya dosen-dosen diusut tahu tentang bagaimana menerapkan PBL di fakultas anda menurut saya okay yeah I hope so too mister kita bisa we will back three meeting lagi untuk membahas dilanjut iya Pak Woke Pak Woke kita akan rencanakan ini ya pertemuan lanjutannya ya Pak Woke ya bisa dilaksanakan tetapi saya mungkin melalui Pak Gadiah dia menyelengarkan semuanya dia bisa dia tahu agenda saya itu juga besok Pak Woke sudah berangkat ya sudah meninggalkan Unair besok ya tidak saya selalu ada kemungkinan tetapi lebih baik karena agenda saya sekarang ditentukan oleh Pak Paradian dia menentukan agenda saya saya tidak punya kebebasan lagi di Indonesia saya dipenjara di agenda yang ditentukan oleh Pak Woke sangat terkenal sangat dikenal Pak Woke famous kalau tidak salah besok sudah ke Indonesia Timur Pak Woke selamat menikmati Indonesia Pak Woke saya suka menikmati Indonesia saya juga menikmati Indonesia terutama kamar hotel Pak Woke lain kali ke Medan lihat Afros lihat tempat itu saya ke Medan lebih baik tetapi juga Pak Sasha dia ke sana dia bisa juga menjelaskan tentang PBL dia punya pendapat juga ya baik terima kasih Pak Woke yang punya berbicara terima kasih Pak Woke kami tunggu nanti Pak Satcha Satcha ke Medan akhir November ya ya oke Pak Woke salam buat Dekannya ya Dekannya baik sekali waktu kita ke sana iya salam buat Satcha oke 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 terima kasih Bapak Ibu Dosen terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Pak Woke thank you saya boleh bilang terakhir oke bye-bye ya bye-bye terima kasih bye-bye bye-bye bye bye-bye bye-bye thank you Pak thank you semua ya thank you for helping me Pak Pak Mahmud iya aman mantap ya oke mantap Pak oke semua ya bye-bye bye-bye Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.